Ya Habibiyah Muhammad Di zaman Nabi SAW Ada utusan dari beberapa pendeta Nasrani Pendeta orang Kristen Berkunjung ke Nabi SAW Kemudian waktu itu datanglah waktu sholat mereka Dan mereka sholat di masjid Dibiarkan oleh Nabi Bukan hanya masuk Mereka beribadah di masjid Nabawi Ada Nabi Muhammad Dibiarkan oleh Nabi Ini menunjukkan keindahan Islam Kelembutan Islam Selama orang kafir itu menghormati masjid Tidak ada masalah Biar dia lihat bagaimana masjid itu Bahkan biar dia lihat bagaimana orang Islam sholat Pernah Nabi SAW menawan salah satu tawanannya orang kafir Disuruh ikat oleh Nabi di tengah-tengah masjid Orang kafir diikat di tengah-tengah masjid Disuruh lihat Nabi Untuk apa di tengah-tengah masjid Untuk melihat Nabi sholat dan sahabat Setiap hari Nabi datang kepada orang itu Tidakkah kamu beriman Namanya lupa Kalau ingat insya Allah kita sebutkan Tidakkah waktunya kamu beriman Kalau kau lepaskan saya Maka saya berhutang budi dengan kamu Kalau kau bunuh saya Maka wajar Karena saya sudah banyak membunuh sahabatmu Kata dia Seorang Arab Kalau kau bunuh saya Wajar Karena saya sudah banyak membunuh Hukumat Islam Kalau kau lepaskan Saya hutang budi sama kamu Pasti itu jawabannya Hari pertama Hari kedua Nabi bertanya Tidakkah kau mau masuk Islam La Enggak Hari ketiga Nabi bertanya Tidakkah kau mau masuk Islam La Tersenyum Nabi Dan berkata kepada sahabat Lepaskan dia Ini pendekarnya orang kafir Banyak membunuh sahabat Nabi Dalam peperangan-peperangan Nabi mengatakan Jangan lepaskan dia Sahabat bingung Ini dilepaskan Malah petaka Taat sama Nabi Dilepas Pergi dia Mandi-mandi Ganti baju Berpakaian Bersih semuanya Datangkan Nabi Sallallahu alaihi Dan Ber syahadat Asyadu alaihi Dari Allah Wa annaka Muhammad Rasulullah Berkata Kenapa hari pertama Kedua kau Tidak mau masuk Islam Kalau saya takut Kalau saya masuk Islam Dalam kondisi saya Menjadi tawanan Nanti orang-orang pikir Saya masuk Islam Karena takut dibunuh Tidak Tapi ketika kau lepaskan Maka saya masuk Islam Karena pilihan saya Dia lihat Nabi dan sahabat Salat di masjid Dan itu membuat Hidayah Datang kepada dia Tidak ada masalah Menjadi masuk ke masjid Dengan cadatan Dia menghormati masjid Dia mau lihat masjid Dia mau lihat orang sholat Tidak ada masjid Dia mau belajar Islam Dia ingin tahu tentang Islam Silahkan Islam agama terbuka Dengan adab-adab Dengan adab-adab Kalau masuk ke masjid Dengan sepatunya Belum ditegor Belum ditegor Kita tetap menjaga Kehormatan masjid Dan kita jangan Mengambil hukum Yang tidak diambil Oleh Nabi SAW Wassalam Terima kasih telah menonton